Maka kita tahu bahwa di proses pembelajaran di abad 21 itu ada istilah 4C Yang pertama adalah critical thinking and properly solving Jadi berpikir kritis Maka dengan proses pembelajaran itu bagaimana caranya kita untuk memberikan peluang-peluang kepada anak-anak kita Untuk bekerja dan berpikir secara kritis Maka kita tahu ada istilah adalah soal hot dan sebagainya Maka kita upayakan kita bisa membuat soal hot sehingga nanti anak-anak kita bisa berpikir kritis Dalam rangka untuk mengatasi sebuah masalah Itu adalah C yang pertama Kemudian yang kedua adalah C yang kedua adalah kreatif Kreatifitas Maka dalam sebuah proses pembelajaran kita bisa untuk menanamkan karakter pada anak-anak kita untuk kreatif Kemudian komunikatif Maka kita sampaikan ketika proses tata muka kita bisa melalui proses diskusi Atau melalui proses pembelajaran kooperatif Dengan jigsaw ya kelompok pakar atau kelompok ahli Kemudian ada problem positioning dan sebagainya Ada discovery dan sebagainya semuanya ya Dengan cara berdiskusi Maka ini bisa dilakukan dengan C yang ketiga yaitu communication atau komunikasi Maka ini ada sebuah penicayaan bahwa anak-anak kita harus bisa berkomunikasi dengan baik Menghargai dan sebagainya Maka kita sampaikan anak yang pinter yang terisolasi Itu masih menang anak yang gak pinter secara akademik Tapi memiliki koneksi Maka silahkan bapak ibu sekalian untuk menanamkan jiwa berkomunikasi yang baik pada anak-anak kita dalam proses pembelajaran Kemudian C yang keempat adalah kolaborasi Kolaborasi itu adalah kerja bersama Kalau tadi berkomunikasi ini adalah kerja bersama Maka dalam proses pembelajaran itu Bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan karakter-karakter pada anak untuk berkolaborasi Saling bekerja sama Maka insya Allah dengan 4C ini Soft skill kita yang kita tenang pada anak-anak akan berhasil Kemudian yang ketiga bapak ibu sekalian Proyeksi mencana ke-21 adalah literasi Atau keterbukaan Maka ada istilah Ada literasi baca Ada literasi budaya Ada literasi iptek Ada literasi kewariaan dan sebagainya Kita masih ingat bapak ibu sekalian Pada bulan Maret tahun 2016 Beratkan permainan dibut nama 23 tahun 2015 Bahwa setiap sekolah Kita mengenal adanya DLS Atau gerakan literasi sekolah Maka pada waktu itu dan sampai sekarang Diterapkan yaitu kebiasaan membaca Membaca non-pelajaran itu 15 menit Sebelum proses pembelajaran berlangsung Dan ingat ini adalah proses pembelajaran non-pelajaran Non-materia pembelajaran Maka yang dibaca diantaranya adalah Terkait dengan kearifan lokal Buku-buku yang terkait dengan kearifan lokal Kemudian kaitannya dengan budi pekati Kemudian kaitannya dengan kearifan nasional Bahkan global Yang intinya nanti akan memberikan konsep-konsep Pada anak-anak kita sehingga bisa ditulis Sehingga menjadi sebuah gagasan Yang kita akan ramu dan kita akan sampaikan kepada Anak-anak dan nanti akan di Kembalikan kepada sekolah Jadi gerakan literasi sekolah ini Sangat baik untuk diterapkan Katanya dengan proyeksi penyakit Kemudian juga ada literasi baca tulis Literasi baca tulis itu memahami isi Memahami isi teks Baik yang tersirat maupun yang tersurat Sehingga nanti anak-anak bisa menyampaikan ide dan gagasan Sehingga nanti bisa dituangkan dengan sebuah ide Atau gagasan yang ditulis Yang kemudian digumpulkan ke pihak sekolah Kemudian juga ada literasi numerasi Berupa angka, simbol Sehingga untuk memecahkan sebuah masalah praktis Maka sekarang zaman teknologi ini Semua literasi, berujud literasi, numerasi Terima kasih